Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya kembali di dosa informasi cantik Oke kita hari ini akan belajar menggunakan autodoc tool ya doping versi yang gratis ya yang pertama kita akan membuat reseptor dalam bentuk PDB heatate yang tanpa ligand Oke ayo kita mulai langkah-langkahnya yang pertama kita buka autodoc toolnya Hai ya karena sudah terbuka kita setting dulu preference jadi kita mau simpan dimana sih filenya nanti jadi klik saja file preference kemudian pilih set nah nanti rencananya kita akan pilih di file-nya disimpan di file-e namanya latihan jadi pastikan ini benar ya tanpa spasi kemudian klik semuanya make default kemudian set dan dismiss Oke nanti kita kalau buka file itu langsung terbuka disana karena kita mau menggunakan reseptor sebelumnya kita sudah download protein databank nya di PDB ya nah ini nanti kita pakai nya dengan cara membuat klik file kemudian read molekul nah karena kita preferensinya sudah di local disk eh latihan satu maka semua yang terbuka akan berada di local disk dia akan buka dari sana dan juga menyimpan disana jadi data-data yang mau kita pakai taruhlah di tempat yang akan kita simpan Oke klik 1k6 ini protein untuk CD inhibitor yang sudah kita bahas di YouTube sebelumnya nah tampilannya akan seperti ini kalau kita mau menengahkan kita tinggal klik saja yang bagian tengah ini selanjutnya untuk melakukan docking itu kamu bisa memakai reseptor yang ada airnya ataupun tidak nah disini kita pakai yang menghilangkan air karena mungkin airnya itu tidak berpengaruh pada proses docking tapi kalau misalnya airnya itu berpengaruh pada proses docking itu berarti kamu harus docking nya bersama dengan air kita hilangkan dulu molekul airnya dengan cara klik edit kemudian delete water maka nanti tidak akan ada air di reseptor ini selanjutnya kamu klik change nya ya Nah disini hanya ada change A saja berarti hanya satu otomatis kamu nggak perlu pilih chain mana yang mau dipakai kalau misalnya nanti chain nya ada beberapa berarti kamu harus pilih pilihnya bagaimana pilih yang ada ada liganya nah kamu bisa cari dimana sih tempat liganya di chain A B atau C atau D gitu ya kamu bisa buka website protein plus nah caranya gimana nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya di video yang lanjutnya karena disini kita sedang memisahkan antara reseptor dan ligan bawaannya atau ligan dan kopistal maka residu asam aminonya ini kita lihat ya ada di CNA semua nah disini ada LS2299 ini adalah ligan bawaan dari proteinnya ini yang harus kita hilangkan jadi reseptornya nanti kita simpan dalam tanpa tanpa ligan Oke kita klik saja dengan mengklik kotaknya sehingga menjadi warna kuning ya kemudian pilih edit delete delete selected atau klik continue oke nah seperti ini biasanya ini saya simpan karena nanti kalau misalnya mau buat-buat lagi itu tidak perlu menghilangkan lagi ya air terus menghilangkan liganya kita boleh simpan yang tanpa ligan dengan file save kemudian write pdb nah kita klik aja Browse kemudian kita simpan 1e6 tanpa ligan gitu aja boleh tulis tanpa ligan atau tulis 1 gitu nah kita save dalam bentuk pdb terus klik Oke nah maka nanti di file mau akan keluar yang namanya pdb tanpa ligan Oke selanjutnya kita mulai yang pertama kita periksa dulu kelengkapan unsur chain reseptor dan memastikan tidak ada bagian reseptor yang rusak atau dia kehilangan gugus dengan cara klik aja edit kemudian miss pilih repair missing atom nah disini nanti atom atom yang rusak atau atom atom yang tidak pas nah ini bisa di repair nah kita klik aja kita tunggu di sekitar spread monthly Itu dia sedang merepair dari Train reseptornya in selamat menikmati nah disini dia sedang memperbaiki dari ikatan di dalam molekul reseptor itu sendiri oke ditunggu aja biasanya cepat sampai kelima menit selamat menikmati selamat menikmati nah disini kalau sudah selesai ya ada 295 atom kemudian kita klik aja dismiss karena sudah diperbaiki selanjutnya ditambahkan gugus hidrogen untuk memperbaiki gugus hidrogen yang ada pada reseptor yang sudah hilang ya selama proses kitalografi dengan cara pilih edit kemudian pilih hidrogen kemudian pilih add nah disini kita pilihnya adalah polar anti aja kemudian save oke klik oke kalau sudah ditambahkan gugus hidrogennya maka reseptor ini diberikan muatan sesuai dengan jumlah muatan pada masing-masing atom penyusunnya dengan cara klik edit kemudian pilih charge pilih yang add command charge nah ini adalah total command charge yang ditambahkan di dalam reseptor ini kemudian klik ok selanjutnya dilakukan penyimpanan reseptor dalam bentuk pdbpt dengan cara pilih grid klik makromolekul pilih choose kemudian pilih reseptor ya 1k6 select molekul nah klik saja ok maka kita bisa simpan dalam bentuk pdbpt kita save kita cek ya apakah sudah masuk nah disini di file-nya ada file pdbpt dari 1k6 jadi seperti itu ok gitu aja ya kalau kamu mau lihat ini bisa ditengahkan gitu aja untuk video kali ini untuk membuat reseptor dalam bentuk pdbpt ok jangan lupa subscribe like dan komen kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tambahkan di kolom komentar saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati